Assalamualaikum brader Jumpa lagi di channel ini ya Nah ini motor Mio J ya Jadi seperti ban kempes Kalau di jalan jelek ya Padahal bannya keras Setelah dicek ternyata Bearing rodanya sudah oblak Nah tadi cara ngeceknya kayak gitu ya Di sandar 2 atau di ini tuh Terus dipegang dari sisi Bannya itu atas bawah ya Terus digoyang-goyangin Caranya kayak gitu ya Kalau goblak berarti ya Berarti bearingnya sudah harus diganti Oke kita langsung aja ya Kita tutorialkan ini cara penggantian Bearing Depan motor Mio ya Nah kalau untuk ukuran Bearingnya itu 6300 ya Jadi motor Mio Semua metik ya Mio Pokoknya Mio metik semuanya ya Mau yang M3 yang Mio J Mio Carbo semuanya 6300 ya Jadi tutorialnya ini Sama kayak gini semuanya Nah oke Nah ini bearingnya ya Jadi bearingnya itu ada 2 ya Di setiap roda itu Dari kanan dan kiri Sisi kanan dan kiri ya Nah kalau sudah terasa begitu Oblak begitu Langsung cepat-cepat ya Langsung cepat-cepat ya Jangan sampai parah Nanti kalau parah itu Kadang-kadang ya Pinggiran Bearingnya itu Malah Nempel di dalam ya Malah susah nantinya Nah jadi kita sambil ngobrol aja ya Ngobrol santai ya Tuh Teman-teman sambil nyimak Terus sambil Ngobrol santai aja ya Nah ini udah Sudah hoblak tuh ya Jadi Kerasanya itu ya Ban itu kayak kempes Kalau Jalan di jalan yang Jelek tuh ya Kayak kempes gitu Terus bunyi kemerongsong Gitu ya Pengereman juga Nggak stabil Nah itu karena Cakram itu Goyang-goyang ya Nah ciri-cirinya kayak gitu ya Pokoknya nggak enak aja Beda dari biasanya ya Nah ini ya 6300 tuh Jadi teman-teman Mau pakai merek aja Merek apa aja Sama aja ya 6300 Mau pakai yang bagus Mau yang biasa Bebas ya Nah ini sekedar Informasi aja Tambahan ya tuh Ini kita tambahkan Grease ya Ini kan di dalam Ini kan ada Bering-bering tuh ya Ada pelor-pelor Nah ini kita tambahkan Grease atau Stemplate Biar Rada kuat ya Karena ini pakai Bering biasa Bering murah gitu ya Nah ini kita tambahkan Stemplate ya Biar Sedikit Tahan lama Pakai Stemplate juga Yang bagus ya Yang bening tuh ya Nah jadi begini ya tuh Kalau sudah Dimasukin Stemplate Tutup lagi Karetnya Tinggal pasang Jadi caranya Gampang banget ya Nah ini Khusus Untuk yang Belum tahu ya Kalau yang udah tahu ya Paling ini Bilangnya Gampang gitu ya Tapi ini kan Banyak juga Yang belum tahu ya Jadi kita Sharing-sharing aja Kita share Di sini ya Mudah-mudahan Bermanfaat Buat yang belum tahu ya Jadi caranya Begini ya Cara penggantian Bering roda Depan Mio Yamaha Mio Matic Mio Nah ini Terus jangan lupa Bosingnya Jangan sampai Ketinggalan Nanti kalau udah Dipasang Bosingnya Ketinggalan Itu juga Sering terjadi Di bengkel-bengkel ya Nah ini Sudah dimasukin Pokoknya Jangan lupa aja Bosing As rodanya itu Jangan lupa Ketinggalan Nah ini Kita pasang lagi Bering Sisi sebelahnya Jadi Bering itu Ada dua ya Setiap roda itu Ada dua Dari sisi kanan Dan kiri Sama Ini kita Tambahkan Grease juga Karena Grease Bawaannya itu Sedikit ya Sedikit sekali Jadi ini Kita tambahkan Saja Tapi jangan Penuh-penuh lah Secukupnya Saja Ditambahkan Secukupnya Saja Nah buat teman-teman Yang belum subscribe Boleh subscribe dulu ya Dan juga Yang mau Bertanya-tanya Seputar Perbengkelan Permotoran Silahkan Tinggalkan Pertanyaannya Di kolom komentar Oke Nah ini Kita lanjut lagi Tinggal kita Palu Nah ini Pakai ini ya Nah cara Manteknya Itu Jangan sampai Kena item-itemnya Itu ya Hitam-itam itu kan Karet tuh ya Pokoknya Dipasin sama Besi-besinya aja tuh Besi Besi bagian dalam Sama besi bagian luar Bering itu Dipasin ya Tuh Begitu Sampai mentok Nah ini Sudah beres ya Tinggal Pemasangan Nah ini Kita masang Sil debu Sil debunya Dipasang kembali Pokoknya ini Pokoknya ini Simpel banget Teman-teman Bisalah ini Gampang banget Dipraktikannya Di rumah ya Asal udah punya Kunci-kunci Dan Sperpatnya Sudah disediain ya Jadi gampang banget Tuh Kalau sudah selesai Tinggal dimasukin lagi Seperti semula Nah ini Gearbox Jadi Gearboxnya Sudah mati Tapi jadi Buat Bosing Saja Jadinya ya Nah Terus kemudian Disini ada Bosingnya juga Jangan lupa Jangan Ketinggalan Pokoknya ya Kalau Pemasangan itu Jangan ketinggalan Jadi cek-cek lagi ya Nah untuk Pemasangan ini Biasanya Biasanya rada Sulitnya Biasanya rada Sulit Biasanya Tapi pasti Kena ujung-ujungnya Juga pasti Bisa Tuh Asal Dijalanin aja Ya tuh Nah ini Sudah selesai ya Tinggal Masukin As rodanya Tuh Pokoknya Gampang banget Ini Buat yang Waktunya Senggang Ya Iseng-iseng lah Coba-coba Di rumah Nih kayak gini nih Siapa tau Bermanfaat ya Buat tetangga-tetangganya Atau Buat minimal Motornya Sendirilah ya Praktek-praktek Di motornya Sendirikan Lumayan ya Kalau bisa itu Ya Setidaknya Mengurangi Budget Pengeluaran ya Dan juga Ya Iseng-iseng aja Iseng-iseng Kreatif lah gitu Kreatif di rumah Kreatif di rumah Kalau lagi Senggang aja Nah ini Sudah beres Oke Pemasangan Bearing Sudah selesai Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bermanfaatuh